Bank NTT kembali menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility, CSR, kepada pemerintah daerah Kabupaten Rotendau bantuan CSR sebesar 250 juta rupiah yang disalurkan Bank NTT untuk penataan kawasan Alun-Alun Kota Ba'a. Penyerahan bantuan CSR secara simbolis oleh Kepala Bank NTT Cabang Rotendau, Sender Dewa Lele kepada Bupati Rotendau, Paulina Haningbulu, berlangsung di ruang kerja Bupati Rotendau. Penyerahan bantuan ini sebagai wujud komitmen Bank NTT dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemkap Rotendau untuk penataan kawasan Alun-Alun Kota Ba'a. Ia juga mengatakan, Bank NTT akan selalu menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi-potensi unggulan di Kabupaten Rotendau. Seperti menawarkan kredit merdeka bagi Pemda Rotendau dan masyarakat, Bupati Rotendau, Paulina Haningbulu, memberikan apresiasi atas kepedulian Bank NTT terhadap pembangunan di Rotendau. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama Bank NTT dan Direktur Bank NTT Cabang Rotendau yang sudah peduli dengan pembangunan di Rotendau. Itu untuk penataan Alun-Alun Kota Ba'a. Ya, berharap bahwa bantuan CSR ini dapat membahas dalam pernyataan Alun-Alun-Alun Kota Ba'a. Malang Alun-Alun Kota Ba'a lebih menarik lagi, karena pusat keseimbangan itu lebih banyak di Alun-Alun-Alun Kota Ba'a. Terima kasih telah menonton!